Ya sudah warga Batam yang mungkin belum mengetahui adanya puncak beliung, nah wisata alam yang menanggungkan hutan rimbun dan segar ini bisa anda nikmati sebagai wahana yang tersedia. Selain itu juga bisa melihat pemandangan indahnya kota Batam dan gedung pencakar langit milik negara tetangga Singapura. Pulau Batam merupakan satu kota wisata di Kepulauan Riau, di mana banyak terdapat tempat wisata yang harus dikunjungi. Selain wisata pantai, kali ini ada wisata yang bernuansa hutan rimbun yang berada di perbukitan Batam. Wisata ini dinamai Puncak Beliung, terletak di Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Wisata ini dibangun secara swadaya oleh kelompok Tani Harapan, Kota Batam, dengan luas lahan hutan sekitar 255 hektare, yang mana dipergunakan untuk wisata sebesar 10 hektare. Niat awal pembangunan kawasan ini hanya untuk menjaga kelestarian hutan kawasan Sekupang, namun demi memberikan nilai tambah, pengelola menjadikan hutan ini sebagai wisata. Wisata hutan Puncak Beliung ini telah dibuka sejak tahun 2020 yang lalu. Selain menikmati udara dingin di sini, wisata bisa menikmati berbagai wahana, yaitu seluncuran pelangi, kolam renang untuk anak, ayunan raksasa, karpet terbang. Para wisatawan juga bisa bersantai di atas rumah pohon yang telah disediakan, serta bisa bermain di rumah kelinci. Dari atas puncak, wisatawan bisa melihat keindahan pemandangan Kota Batam dan gedung pencakar langit milik Singapura. Pengelola wisata Puncak Beliung, Rian, mengatakan, wisata ini dibuka sejak pagi pukul 8 hingga pukul 6 sore setiap harinya. Selain ramai dikunjungi wisatawan lokal, tempat ini juga ramai dikunjungi oleh wisatawan asing. Sekitar seribuan wisatawan datang berkunjung di sini, untuk biaya, mereka hanya perlu membayar 10 ribu rupiah saja. Itu wisatawan itu yang bisa dinikmati, itu di bawah tadi itu ada wahana yang lagi viral juga, itu namanya Rengo Slate, sepuncuran pelangi itu. Sehabis itu di atas ini kita ada dua ikon, ataupun dua wahana yang memang sangat-sangat mengujud adrenalin sih, dan sangat-sangat memukau dengan pihak pendapatan itu ada Ayunan Raksasa atau JN Swing, sehabis itu ada juga Flying Carpet atau Carpet Terbang. Dan di situ hanya cukup bayar 10 ribu saja untuk yang wisatawan lokal. Dan untuk yang wisatawan non-lokalnya kita dikenakan tarif 20 ribu. Untuk tingkat masuknya kita per orangnya 10 ribu, anak-anak berdua 5 tahun gratis. Selain tiga wahana itu, di sini semua fasilitas dan support service semuanya gratis. Selain itu apalagi yang bisa dilakukan? Untuk di sini pemandangannya yang sangat keren itu sebenarnya pagi, itu sangat-sangat keren itu posisi suasana sunrise. Jadi kita sandas sudah dapat banget view-nya untuk yang di pinggir danau itu, waduh saya harapan itu. Dan apalagi kalau suasananya sudah mulai sekitar jam setengah empat itu, mau dari setengah empat sampai sore itu sangat-sangat keren sekali. Soalnya dengan pemandangan kota Batam, jam segitu kita di sini posisi di Muda Belimu itu tidak terdol. Jadi kita sudah enak memandang. Mulai dari Nagoya sampai ke Batam Center Gedung Keruka Bibi, terus sampai yang sebelah kirinya lagi itu kita lihat pemandangan negara tetangga, yaitu Singapura. Wisata di kawasan ini akan lebih asik dikundungi dengan keluarga. Selain banyak support foto, di pagi hari dari puncak bukit, wisatawan juga bisa melihat keindahan sunrise. Bangun Silendra, laporkan dari Batam.